Intro Ya saya sudah mendengar dan membaca info terbaru terkait hilangnya Ananda Eril, putra dari Pak Rituan Gamil, Kang Emil Saya turut prihatin, saya mengucapkan keprihatinan saya atas peristiwa ini Saya berharap, saya mendoakan semoga keluarga Kang Emil diberi ketabahan Dan kita semua tetap optimis dan mendoakan semoga Ananda Eril bisa segera ditemukan Selama ini diketahui bahwa sungai Are ini adalah sungai yang memang lazim untuk dipakai untuk berenang di saat musim panas Saya pernah ke sana dan pada saat itu memang menjelang musim dingin Jadi memang tidak bisa berenang karena airnya sangat dingin sekali Suhunya bisa di bawah 5 atau cuma 2 derajat gitu hampir beku Tapi kalau saat ini kan bulan menjelang Juni, Juli, Agustus itu masih summer gitu Jadi airnya mungkin cuma sekitar 15 sampai 18 derajat Artinya bisa dipakai untuk berenang dan banyak turis yang berenang di situ Dari info yang saya dengar bahwa katanya Ananda Eril itu sedang mencoba untuk menolong temannya yang terbawa arus Dan ini kan subhanallah artinya sedang berbuat kebaikan Sedang menolong orang Kita bicara hidup dan mati seseorang itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan Tapi bagaimana kita mati? Apa yang sedang kita lakukan saat kita akan mati? Itu yang penting bahwa seorang yang sedang menolong orang lain adalah berbuat baik Dan insya Allah, walaupun kami tetap berharapan Ananda Eril ditemukan dalam badan selamat Tapi seandainya takdir berkata lain Ini adalah mati yang meninggal yang insya Allah khusus khutima Tapi tetap kami tetap optimis Dan kami doakan supaya semoga keluarga Kang Emils, keluarga besar Diberi ketabahan dan diberi ketenangan Dan apapun nanti hasilnya Semoga tetap istiqomah dalam ketabahan dan kesabaran Insya Allah ini akan menjadi hal yang Menjadi hal yang Tentu memprihatinkan untuk kita semua Tapi kalau tadi saya ulang kembali Kalau tadi saya lihat bahwa sedang mencoba menolong teman Itu adalah Ananda Eril itu anak yang baik sekali Arus selama ini mungkin arus memang Tidak disangka-sangka tiba-tiba bisa menjadi segitu kuat Karena biasa orang-orang berenang disana Dan insya Allah Walaupun kami tetap berharapan Ananda Eril ditemukan dalam badan selamat Tapi seandainya takdir berkata lain Ini adalah Mati yang Artinya meninggal yang Insya Allah khusus khutima Tapi tetap kami tetap optimis Dan kami doakan supaya Semoga keluarga Kang Emils, keluarga besar Diberi ketabahan Dan diberi ketenangan Dan Apapun Apapun nanti hasilnya Semoga tetap Tetap istiqomah dalam ketabahan dan kesabaran Insya Allah Ini akan menjadi Akan menjadi hal yang Menjadi hal yang Tentu memprihatinkan untuk kita semua Tapi Kalau tadi saya ulang kembali Kalau tadi saya lihat bahwa Sedang mencoba menolong teman itu Itu adalah Ananda Eril itu Anak yang baik sekali Arus selama ini mungkin Arus memang Tidak disangka-sangka Tiba-tiba bisa menjadi Segitu kuat Karena Biasa orang-orang berenang disana Memang turis banyak yang berenang Tapi mungkin Untuk sesaat ada beberapa Tambahan debit air dari hulunya Sehingga Debit airnya menjadi meningkat Dalam waktu sesaat dan cepat Dan disitu mungkin orang kaget Yang tadinya bisa berenang dengan tenang Dan santai Tiba-tiba harus melawan arus Dan Setelah beberapa saat kemudian Debit airnya pun menurun lagi Jadi mungkin itu semacam Kayak air bah Mendadak gitu Dan orang tidak siap Akan hal itu Walaupun Orang sudah terbiasa berenang Tapi Namanya melawan arus Itu akan beda Dan Suhu airnya sangat dingin Kita orang tropis Orang Indonesia Berenang Biasa di air yang suhunya 25 derajat gitu Anget air anget Ketika kita berenang di tempat yang dingin Tentu akan banyak Mengeluarkan energi Jadi Lebih cepat lelah gitu Jadi Ya Kami berharap Semoga Bisa ditemukan dalam barang selamat Lalu Terkait dengan ramalan-ramalan Saya Saya rasa Sudahlah Kita Lupakan ramalan seperti itu Karena memang tidak ada orang yang bisa mengetahui masa depan seseorang Bahkan saya yakin Si peramal pun Tidak bisa tahu Masa depannya Besok hari akan seperti apa yang terjadi Silahkan orang mau Mengomong apa Tapi yang penting harus menjaga perasaan Menjaga Tata kerama Dan Ketika Ketika seorang keluarga Ada sebuah keluarga yang Sedang tertipu musibah Ya seharusnya kita Mendoakan Hal yang baik-baik Walaupun nanti hasilnya mungkin tidak terbaik Tapi paling tidak kita tetap optimis Mungkin itu saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih